Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian melanjutkan video yang pertama dulu itu ya kita akan ini video yang kedua tentang Jabal ya, Jabal itu adalah suatu penerbitan, tahun 2004 kita pertama kali nerbitin buku kemudian tahun 2009 kita pertama kali nerbitin Al-Quran kita sudah cukup banyak yang nerbitin Al-Quran kurang lebih ya buku mungkin sekitar 1 juta buku dan Al-Quran sekitar 1 juta Al-Quran Alhamdulillah penerbit Jabal ini sudah cukup banyak yang memberikan ya partisipasi ya ikut dalam catatan sejarah Indonesia nah banyak yang tidak bisa membedakan antara penerbitan dengan percetakan, kami ini percetakan eh kami ini penerbitan bukan percetakan, fokus kami itu adalah nerbitin buku dan Al-Quran, kita bikin naskah, kita layout, kita desain kita branding, kita pasarkan itu penerbitan kalau percetakan dia punya mesin cetak penerbitan kadang-kadang tidak punya mesin tidak punya mesin penerbit Jabal itu tidak punya mesin percetakan kadang tidak punya produk nah kerjasama antara percetakan dengan penerbitan ini persis seperti antara fashion industri fashion dengan industri garment beda banget antara industri garment atau konveksi itu beda banget dengan indori fashion fashion A dia punya merek, punya desain punya marketing, punya reseller tapi dia kadang-kadang tidak punya mesin jahit begitu pula di bagian konveksi atau garment dia tidak punya merek tidak punya jaringan distribusi, tidak punya jaringan marketing tapi dia punya mesin jahit ini kerjasama, persis seperti itu penerbitan dan percetakan walaupun demikian kami sudah melakukan kerjasama dengan banyak pihak percetakan-percetakan besar di Indonesia Alhamdulillah kekuatan dari penerbit Jabal itu adalah salah satu yang sering saya mengutapkan dari berbagai borong kita itu majap cash ya belinya cash eh, jualnya cash belinya ya dapat kadang-kadang tidak perlu cash tapi kita jualnya harus cash jadi teman-teman yang ingin kerjasama dengan penerbit Jabal itu pastikan memang harus mau bayar cash ini bagi kami kekuatan mungkin bagi sebagian teman-temannya kelemahan kita cash keras kalau ada yang mau beli buku mau beli Quran berapapun jumlahnya itu harus bayar dulu baru apa baru kita kirim ya ini kadang-kadang membuat ribut dengan teman-teman teman-teman lama teman-teman baik dulu itu lupa, kayak gak percaya aja ini kok enggak kirim dulu aja nanti saya bayar gitu kalau dikitab gak bisa kita bayar dulu baru dikirim nah penerbit Jabal ya semampunya ya kita berusaha sekuat tenaga sebisanya itu terus tetap eksis ya di masa covid ini alhamdulillah alhamdulillah lah di masa covid ini kita eksis di sebelahkan cenderung naik tapi semakin lama memang kita akui bahwa dunia industri perbukaan cetak itu pasti tertekan juga ya tertekan dengan industri digital ya dengan di jaman digitalnya semua serba digital ah tentu aja yang cetak-cetaknya berpengaruh pasti makanya beberapa penerbit sudah menyiapkan exit plan rencana keluarnya ada yang penerbit yang sudah buka apa ya toko bangunan ada ada penerbit yang coba buka travel ada ada penerbit yang bikin buka usaha lain ada banyak itu memang tidak bisa dipungkirin bahwa industri cetak ini akan terpengaruh sama industri digital tapi ya berdiri saya sih masih lama lah sampai benar-benar habis itu sampai masih lama jadi masih ada waktu lah untuk penerbitan untuk terus eksis ya itulah penerbit Jawa 2004 berdiri sekarang 2021 17 tahun sudah melewati banyak rintangan ambatan dengan dan juga cemoan tidak ada sebagainya yang bisa terus eksis di masa COVID ketika banyak yang bilang dulu sebelum COVID itu ada beberapa pengusaha yang mungkin kurang terlalu kenal atau dengan saya tuh bilang wah penerbitan akan tutup sebelum COVID ya ngomong begitu terus akan tutup akan tutup akan sunset akan tergelam apa industri yang sunset tapi sekarang di masa COVID malah orang-orang yang ngomong seperti itu ya industri nya mati perusahaan nya mati banyak utang kemudian juga bangkrut lah mau pulih lagi juga sulit jadi kita gak tau apa yang terjadi ke depan sih sebenarnya yang kita kira itu akan jadi sunset malah jadi sunrise yang kira kita kira akan jadi sunrise malah jadi sunset nah di penerbitan penerbit Jabal masih eksis ya Alhamdulillah makanya teman-teman kalau mau beli Quran pastikan ada logo Jabal di Quran nya itu kalau mau wakaf pastikan ada logo Jabal di Quran yang diwakafkan itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh